Berita utama kembali hadir untuk Anda saudara kita lanjutkan dengan sejumlah informasi pilihan polisi menangkap pelaku mutilasi perempuan yang jasadnya ditemukan di penjaringan Jakarta Utara. Menurut polisi pelaku merupakan teman dekat korban. Pelaku mutilasi perempuan yang jasadnya ditemukan di penjaringan Jakarta Utara telah ditangkap di rumahnya di kawasan penjaringan juga di Jakarta Utara. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau yang digunakan tersangka saat bekerja sebagai tukang jagal hewan. Polisi terpaksa menembak tersangka lantaran berupaya melakukan perlawanan. Untuk membongkar kasus, polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti. Polisi memburu pelaku usai identitas korban terungkap dari sidik jari. Polisi menangkap pelaku di rumahnya yang juga berada di penjaringan tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Soal motif pelaku, polisi masih akan memastikan lagi lewat serangkaian pemeriksaan. Kita telah berhasil mengamankan saudara FF. Saat ini sudah ditetapkan tersangka. Carian barang bukti senjata tajam. Ya, senjata tajam. Ini senjata tajamnya besok akan dirilis oleh Pak Dira Skrim Um. Berdasarkan fakta yang ditemukan adalah teman dekat korban. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan, kambing dan sapi atau jagal. Sebelum ditemukan tewas, keluarga menyatakan korban sempat berpamitan bekerja. Keluarga juga sempat khawatir lantaran korban tidak bisa dihubungi. Menanggapi soal pelaku merupakan teman dekat korban, keluarga mengaku tidak tahu. Tetapi keluarga berharap pelaku diberi hukuman berat. Pelaku memutilasi jenazah korban dan membuangnya di dua lokasi berbeda di penjaring. Namun, tak lebih dari tiga hari sejak ditemukan jenazah korban, polisi berhasil mengungkap kasus.